Justru itulah sebabnya Undang-Undang Pengilu mengatur bahwa yang dibawa KMK itu hanyalah mengenai surpresilisian suara. Jadi gak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempang waktu 14 hari. Masifnya dimana? Terstrukturnya dimana? Sistem-sistemnya gimana? Ingat ini sengketa. Bukan pengujian Undang-Undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda mengundukkan itu ada pelanggaran. Gak boleh Anda asumsikan. Tanya berlaku asas aktore inkubit provartio. Beran siapa mendalikan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Kuih itu tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan keadaan lain. Ya kalau diakui ya sudah. Kebijakan itu kan asumsi ada. Tidak asumsi Prof. Harus Anda buktikan dengan video konkret. Berarti bilang Bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang tidak ingin Bansos. Konkretnya mana? Berdengar. Jangan bilang salah. Haktunya yang bilang salah. Anda yang salah. Memang beda kelas wakil ketua tim hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, dengan tim hukum Anis Caimin yaitu Refli Harun dan Ferry Amsari yang mengaku pakar hukum Tata Negara. Seperti dalam video kali ini, di mana Oto Hasibuan seperti memberikan pembelajaran hukum kepada Refli Harun dan Ferry Amsari saat dialog di ELC terbaru. Sempat pun terjadi debat panas antara Oto Hasibuan dan Ferry Amsari. Tak perlu berlama-lama. Yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Dan kalau kita bicara tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita harus bedakan dengan persidangan di Pengadilan Perdata dan Pidana. Bang Oto Hasibuan menjadi lawyernya kasus kopi racun. Kopi Sianida, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, sidangnya berkali-kali, pakai saksi, pakai ahli. Padahal untuk satu hal saja. Di MK itu yang namanya masalahnya ada ribuan. Jangan-jangan ratusan ribu masalahnya atau jutaan bahkan. Penerima bansos kan jutaan. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan hanya satu hari saja dengan 19 orang maksimal saksi dan ahli. Komposisinya terserah. Terhadap sidang yang demikian, kita sudah paham tidak mungkin kemudian kita mengandalkan saksi-saksi saja. Karena itu yang kita andalkan dua hal. Pertama, ahli, kita ingin mengadakan yang namanya scientific approach, pendekatan yang ilmiah. Dan yang kedua adalah alat-alat bukti yang kita sertakan. Saya ingin dengar dari Bung Ferry. Berani hakim menolak atau menerima? Apakah memang tipikal wartawan senior selalu begitu? Membuat kita... Mudah-mudahan berani, Bang. Mudah-mudahan berani. Insya Allah berani. Berani kemudian mewujudkan keadilan pemilu bahwa telah terjadi kecurangan TSM di pemilu kita. Cukup clear ya, Bang? Artinya berdiskualifikasi, dong? Iya, menurut saya begini. Bang, tadi kan ada pernyataan Bang Refri bahwa ada yang mengatakan diskualifikasi Gibran, tapi sahkan Prabowo. Tidak mungkin. Karena bagi yang baca pasal 6A ayat 1, bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon, sudah selesai ini, satu didiskualifikasi ya, didiskualifikasi semuanya. Jadi, ya bakal mendiskualifikasi kedua pasangan... Kedua pasangan... Mendiskualifikasi pasangan 02, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden. Baik, Pak Bersa. Akhirnya ditutup dulu Pak Karni. Sedikit dulu nih, kalau dikasih sedikit nih. Boleh sedikit. Jadi begini, karena banyak ditujukan pada saya tadi soalnya kan. Semua, semua ahli di kosong luar. Ya. Karena disebutkan namanya Prof Otto, katanya kan. Jadi bilang Natalius tadi. Jadi begini, tadi kan Refli kan bilang, Toto ini kan menangani kasus Yanida. Lokus liksinya jelas, saksinya jelas dan sebagainya. Bagaimana ini kan kasusnya MK seluruh Indonesia. Bagaimana kita punya waktu sependek bisa membuktikan itu semuanya. Dan itu tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa justru itulah sebabnya Undang-Undang Pengilu mengatur. Bahwa yang dibawa ke MK itu, hanyalah mengenai suruh persilisian suara. Jadi gak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempang waktu 40 hari. Ya memang, saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba. Bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian, lantas Anda bilang masif. Kalau masif itu karena seluruh Indonesia minimal setengah. Indonesia satu peristiwa kejadian umpamanya, katakanlah ada yang benar umpamanya. Katakan umpamanya doang. Saya gak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif. Tunggu dulu. Saya gak potong, saya gak potong. Karena saya gak potong. Nanti saya kasih panjang lebar, gak apa-apa. Saya minta poinnya aja. Karena waktu kita udah habis. Jadi itu poinnya gitu loh. Jadi gak mungkin kan. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bisa radul lah. Oke asumsinya, seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan perwenang, gak ada bukti yang Anda putihkan itu masifnya dimana. Terus strukturnya dimana. Sistemah sisinya gimana. Ingat, ini sengketa. Bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu negara menganggak enteng kepada kita ini. Oh ini utama tersebut lebih ahli. Enggak. Kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa proleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross-examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti, tidak ada yang berbeda. Sama. Unus testis, unus testis juga sama. Kalau menyangkut, contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda mengundukkan itu ada pelanggaran. Gak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu gak mudah. Karena harus dipakai teori. Umpamanya tong babi. Apa tadi itu? Gentong babi. Gentong babi. Umpamanya gak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu. Karena ini sengketa. Ya kan? Makanya berlaku. Makanya berlaku asas aktore inkubit ropartio. Beren siapa mendalikan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Baik. Dan itu diakui oleh Hakim Suhartoyo loh. Saya perlu bantah itu kalau diizinkan. Satu, dalil di MK tidak hanya dibebankan kepada pemohon. Itu diakui. Udah diakui oleh Pak Suhartoyo. Silahkan baca buku hukum acara MK yang diterbitkan MK sendiri. Pak Suhartoyo mengatakan. Di mana-mana pun tutup. Dia akui itu tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan kepada lain-lain. Iya kalau dia akui ya sudah. Iya. Makanya. Tidak soal. Saya mau mengatakan bukan meremehkan beliau-beliau yang mengkaji di luar non-hukum tata negara. Saya meragukan logikanya tidak dipakai dengan benar di ruang itu karena membela sesuatu. Misalnya kalau pakai logika Prof yang cerdas di Ice Cold itu bahwa ada rasionalitas soal jumlah air yang diminum dan yang tertinggal. Rasionalitas yang sama juga harus terjadi di dalam pembuktian gentong babi. Tapi kami harus buktikan. Makanya saya bilang Prof. Anda kan hanya. Pembuktian di MK itu tidak hanya peristiwa tetapi juga kebijakan dan tindakan Prof. Anda bisa. Kebijakan itu kan asumsi aja. Tidak asumsi Prof. Haruskan kebijakan itu terjadi. Kebijakan itu terjadi. Masa pelanggaran dengan asumsi. Anda peralihan kebijakan. Coba saya mau tanya. Kalau pelanggaran langsung Anda teori enggak? Kebijakan apa? Saya tidak bisa. Kalau pelanggaran ini kan tes eh. Saya bicara kebijakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini kebijakan mana bisa dibilang ke pengenggaraan. Itu berarti. Bukan logika kita yang salah. Kalau kebijakan ini kan polisi. Polisi itu ukurannya pelanggarnya siapa? Kebijakan mana-mana bisa dianggap sewenang-wenang mencabur adukan kewenangan dan bukan kewenangan. Sekarang kewenangan presiden. Pelanggaran seperti upamanya. Pelanggaran untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan pemilu, bro. Anda bilang Bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang tidak ingat Bansos. Konkretnya mana? Ada peralihan dan penumpukan asuhan anggaran. Ini saya buktikan. Dengarkan sebentar. Dan kotong babi. Saya enggak takut teori kotong babi Anda ya. Itu tidak berlaku untuk Pilpres. Itu di Amerika juga hanya untuk senator. Sekarang ini kalau itu berlaku ketong babi. Oh enggak. Sekarang ini. Sebentar, sebentar. Saya jelaskan ya. Pokok barrel politik. Prof. Mengasumsikan pokok barrel budget. Bahwa pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran oleh parlemen. Yang saya masukkan adalah gentong babi politik. Pokok barrel politik. Kalau Anda masukkan itu. Nah. Berarti. Berdengar. Jangan bilang salah. Jangan bilang salah. Anda yang salah. Ada salah. Anda salah. Bagaimana Anda mau membantah satu. Sebentar. Bagaimana Anda membantah. Bahwa kebijakan Bansos ini. Yes. Kebijakan Bansos ini. Disetujui oleh DPR. Ya. Di sana adab. PDIP. Masih bicara. Ada di sana juga PKS. Masih bicara. Ada semuanya. Baral budget. Bagaimana. Anggaran gentong babi. Yang saya masukkan ada politik gentong babi. Tidak ke sana ceritanya. Makanya bagi saya. Prof. Mengubungkakan fakta. Jangan bikin buat tafsir tentang gentong babi. Itu ada politik gentong babi. Dengan bajet gentong babi. Anda bisa-bisahkan. Bagaimana? 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 Satu contohnya adalah. Sudah bergeser. Tidak menjawab soal kebenaran. Bang Karni. Saya kira cukup. Kasih. Cukup. Bang Karni sedikit. Tadi. Oke. Jadi. Ketika saya mengatakan. Bahwa. Tidak sama antara pengadilan perdata dan pidana. Bukan berarti kemudian saya give up. No. Saya mengatakan bahwa. Karena itu. Yang kita lakukan. Haruslah pendekatan lain. Yang saya katakan. A scientific approach. Kalau kita. Ngambil satu demi satu saksi. Punggur satu demi satu yang jumlahnya jutaan. Tidak mungkin. Waktunya tidak mungkin. Karena itu kita menggunakan rasionalitas. Yang bisa diterima oleh hakim konstitusi. Yaitu. Ya kita kemukakan. Ada pelanggaran yang terukur. Ada pelanggaran yang seterus-struktur. Dan itu kan terbukti. Bukan tidak terbukti. Bahwa kebijakan itu digunakan untuk memenangkan 0-2. Dan apa yang dikatakan. Prof. Otto berkali-kali bahwa. MK hanya mengenai angka-angka. Sudah ditolak. Baik dalam sidang kemarin. Maupun dalam putusan MK sebelumnya. Bahkan pertama. Oke. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah bagaimana menurut kalian? Dukung Oto Hasibuan atau Firri Amsari dan Revli Harun? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.